Saudara dan sahabatku semua, apabila ingin mengamalkan ilmu ataupun amalan ini, saudara dan sahabatku niatkan, ikhlas, memohon rida Allah dan pasrakan segala urusan kepada Allah. Ini hanyalah sebuah ikhtiar secara batinia. Ini adalah sebuah wasilah ataupun pelantarah kita memohon pertolongan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Salam persaudaraan dan cinta damai untuk saudaraku dan sahabatku semua, Wabil khusus untuk keluarga besar Al-Kafi Abah Raffi Cirbon, dimanapun berada. Salam bahagia, salam sehat, salam sukses, salam selamat untuk kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan lahir batin. Berkah panjang umur, berkah rezeki, berkah seluruh keluarganya, berkah usaha, berkah kehidupannya. Dan kita semua tetap iman Islam, tetap bisa istiqomah untuk beramal dan beribadah. Kita semua tetap dalam perlindungan, pertolongan, dan keselamatan dari segala marah bahaya, malapetaka, bencana, dan fitnah dunia wal-akhirah. Dan kita semua doa-doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berhasil segala maksud dan tujuannya. Amin. Ya mujibasa ilim. Saudara dan sahabatku, Seperti biasa untuk mengawali perjumpaan kita, Marilah bersama-sama kita membaca sholawat Ibrahimiyah. Semoga Allah memberikan rida, berkah, dan syafaat Rasulullah SAW untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ala 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 sayyidina Muhammad, Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim, wa ala 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 sayyidina Ibrahim. Wa bariga ala sayyidina Muhammad, wa ala 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 sayyidina Muhammad. Kama barukta ala sayyidina Ibrahim, wa ala 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 sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidu majid. Saudaraku dan sahabatku yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, dimanapun berada. Ijinkan saya untuk membagikan pengetahuan dan sekaligus mengizazakan sebuah amalan khusus, yaitu kunci surah al-fatihah, kunci solawat umi, dan kunci khusus doa nabi Suleman alaih salam. InsyaAllah hikmah dan fadilahnya multifungsi untuk segala hajat, segala maksud, dan tujuan. Saudara dan sahabatku semua, apabila ingin mengamalkan ilmu ataupun amalan ini, saudara dan sahabatku niatkan, ikhlas, memohon rida Allah, dan pasrakan segala urusan kepada Allah. Ini hanyalah sebuah ikhtiar secara batinia. Ini adalah sebuah wasilah ataupun pelantarah kita memohon pertolongan kepada Allah. Saudara dan sahabatku semua, langsung saja saya berikan tata cara lengkapnya. harap saudara dan sahabatku untuk menyimak video saya sampai selesai, agar tidak gagal faham ataupun salah faham. Yang pertama, kita melakukan sholat sunnah hajat dua rokaat. Waktunya pada tengah malam. Pada rokaat yang pertama, kita membaca surah al-fatihah satu kali, lalu kita membaca surah al-kafirun sebanyak satu kali. Pada rokaat yang kedua, kita membaca surah al-fatihah satu kali, lalu kita membaca surah al-ikhlas sebanyak satu kali. Setelah salam, kita jangan merobah duduk ataupun menggeser duduk kita. lalu kita langsung membaca amalannya, boleh, ataupun kita membaca hadrohnya, ataupun hadiah al-fatihah. Jadi ini ada dua cara. Yang pertama, kita bisa langsung membaca amalannya. Yang kedua, kita awali dulu sebelum kita membaca amalannya dengan hadroh ataupun hadiah al-fatihah. Saudaraku dan sahabatku, yang pertama, kita hadiah al-fatihah, kita niatkan, minta ridha Allah. Dan syafaat Rasulullah SAW, saya contohkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim, biniyati liridha illahi ta'ala, wabi syafaati Rasulullah SAW, al-fatihah. Lalu kita membaca surah al-fatihah sebanyak satu kali. Lalu kita lanjutkan lagi, Lalu kita membaca surah al-fatihah, sebanyak satu kali. Lalu kita lanjutkan lagi, Wa ilah hadrati sayidina malaikat Jibril al-salam, al-fatihah. Lalu kita baca surah al-fatihah satu kali. Kita lanjutkan lagi, Wa ilah hadrati sayidina nabi Sulaiman al-salam, al-fatihah. Lalu kita membaca surah al-fatihah satu kali. Kita lanjutkan lagi, Wa ilah hadrati syekh Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu'an al-fatihah. Lalu kita baca surah al-fatihah satu kali. Kita lanjutkan lagi, Wa ilah hadrati abhi wa umi al-fatihah. Kita membaca surah al-fatihah satu kali. Kita lanjutkan lagi, Wa ilah hadrati, Jami'il muslimina wal-muslimat, Wal-mu'minina wal-mu'minat, Al-ahyai minhum wal-amwad. Al-fatihah. Lalu kita membaca surah al-fatihah satu kali. Kita lanjutkan lagi, Wa ilah hadrati wa ilah hadrati sohibul izazah abah rafi cirbon. Wa man ajazani wa ahlihi wa masyikhinah ilal-muntaha. Al-fatihah. Lalu kita membaca surah al-fatihah satu kali. Kita teruskan lagi, Wa khususan ilah ruhi wajah sadi sohibul hajat. Nah ini sohibul hajat ini nama kita, nama lengkap kita. Bin nama ibu kita. Al-fatihah. Lalu kita membaca surah al-fatihah satu kali. Apabila yang mengamalkan itu seorang perempuan, itu pakenya binti. Kalau laki-laki pakenya bin. Nah ini khusus untuk yang perempuan. Saya contohkan seperti ini. Wa khususan ilah ruhi wajah sadi sohibul hajat. Namanya binti, nama ibunya. Nama ibu kandungnya. Pakainya binti, nama ibu kandungnya siapa. Al-fatihah. Lalu kita baca surah al-fatihah sebanyak satu kali. Setelah kita selesai membaca hadro ataupun hadiah al-fatihah yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu baru kita membaca amalannya berikut ini. Yang pertama kita membaca surah al-fatihah sebanyak tujuh kali. Jangan kurang, jangan lebih. Harus pas. Setiap kita membaca surah al-fatihah di kalimat Iyaka na'budu, kita berhenti dulu. Kita berhenti dulu. Kita mohon kepada Allah cukup di dalam hati. Tujuannya apa, hajatnya apa. Nah selesai kita memohon kepada Allah di dalam hati. Sudah selesai. Baru kita lanjutkan lagi. Wa iya kanas ta'in. Ihdinas surat al-mustaqim. Sampai selesai. Sampai ke kalimat. Amin. Begitu saudaraku dan sahabatku semua. Nah setelah kita selesai membaca surah al-fatihah sebanyak tujuh kali yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu baru kita membaca solawat umi. Itu sebanyak seratus kali. Seperti ini solawatnya. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin abdika wa nabiyika wa rusulikan nabiyil umiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Begitu. Itu dibaca sebanyak seratus kali. Setelah kita selesai membaca solawat umi sebanyak seratus kali. Lalu kita lanjutkan. Membaca surah an-namal ayat 30 dan 31. Bunyinya seperti ini. Innahu min sulaymana wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala ta'lu alayya wa tuni muslimin. Itu dibaca sebanyak tiga kali saja. Saudara dan sahabatku semua. Setelah kita sudah selesai semuanya. Membaca hadro ataupun hadiah al-fatihah. Lalu membaca surah al-fatihah tujuh kali. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Lalu membaca solawat umi seratus kali. Lalu membaca surah an-namal ayat 30 dan 31. Sebanyak tiga kali. Itu berarti sudah selesai kita mengamalkannya. Lakukan amalan ini dengan ikhlas biniyatilirudu ilaih ta'ala. Selama minimalnya tujuh malam berturut-turut. Apabila selama tujuh malam berturut-turut. Kita mengamalkan amalan ini. Belum keluar hasiat hikmah ataupun faedahnya. Silakan lanjutkan saja. Sampai kita merasakan hikmah dan faedahnya. Saudaraku dan sahabatku semua. Jangan mudah berhenti sebelum terbukti. Jangan mudah malas sebelum terbalas. Jangan mudah putus asa sebelum nyata. Lakukan amalan ini dengan ikhlas. Pasrakan urusan kepada Allah. Jadi jangan dipikirkan. Nanti hasilnya bagaimana. Nanti keluarnya bagaimana. Jangan. Pokoknya mengamalkan saja. Yang namanya ikhlas itu mengerjakan sesuatu. Setelah kita kerjakan. Jangan mengingat yang sudah dikerjakan. Apalagi mengingat hasilnya. Jangan. Pasrakan saja. Begitu hasilnya kepada Allah. Tetap kita semangat untuk berusaha. Bekerja. Jangan sampai ditinggalkan. Jadi keduanya jalan. Yaitu doa dan usaha. Saudara dan sahabatku semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah meriduhi. Dan semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Manfaat di dunia dan manfaat untuk di akhirat. Saya Abba Rafi Jirebon dengan tulus ikhlas. Karena Allah Ta'ala mengizahkan kepada siapapun yang mau mengamalkan. Semoga berkah dan manfaat. Apabila ada kata-kata, ucapan saya, tata bahasa saya, ataupun cara penyampaian saya yang tidak berkenan di hati saudaraku dan sahabatku semua. Saya mohon maaf lahir dan batin. Karena saya manusia biasa tidak luput dari dosa dan kesalahan. Yang mahasempurna hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salam persaudaraan dan cinta damai, salam sehat, salam bahagia, salam sukses, salam selamat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!